Intro Dari aksi demo mahasiswa maupun pelajar yang berujung ricuh di Jakarta telah diamankan beberapa tersangka dengan barang bukti berupa bom molotov, batu, tongkat, dan beberapa senjata tajam. Terkait dengan kejadian ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brikjen Pol Didi Prasetyo memberikan keterangannya bahwa dalam aksi tersebut terdapat kelompok-kelompok yang berperan di dalamnya, seperti kelompok anarko yang memprovokasi massa. Dari Kuali Muta Jaya, ada kelompok-kelompok yang bermain juga di dalamnya. Ada simbol-simbol anarko yang ikut melakukan provokasi massa untuk melakukan tindakan-tindakan anartis, pengurusakan, pembakaran, dan penyeranan kepada aparat kepolisian. Ini beberapa tersangka dan alat bukti yang berhasil disita oleh aparat di lapangan. Pada lain, satu buah bom monotov. Ini tersangkanya. Dengan berat bukti, satu buah bom monotov. Kemudian untuk tersangka-tersangka yang lainnya, tentunya sangat beragam untuk alat buktinya. Ada alat bukti berupa batu, kemudian berupa tongkat, kemudian berupa jatah tajam lainnya. Ini lagi terus hari ini dilakukan inventarisasi, kemudian pemeriksaan secara komprehensif oleh jajaran Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat. Nanti apabila sudah ada update, secara lebih rinci lagi akan kita sampaikan. Jadi yang perlu disampaikan kepada Rankan, bahwa demo yang terjadi di beberapa wilayah, yang itu memang ditumpangi oleh perusuh-perusuh yang sengaja melakukan provokasi agar oknum-oknum mahasiswa dan masyarakat melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!